Satuan Reserse Kriminal Polres Sorong meringkuh spesialis curanmor bersama barang bukti 15 unit sepeda motor untuk mempertanggungjawab perbuatannya. Ke Polres Sorong AKBP Iwan Manurung mengungkapkan tersangka LF alias Ricky Vot ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Aimas di rumah kos-kosannya kilometer 9 Kota Sorong. Para pelaku diketahui beraksi dengan cara saling berboncengan mencari sepeda motor yang menjadi target mereka. Saat melihat sepeda motor yang parkir di teras rumah maupun di jalan, kemudian mereka berbagi tugas, yaitu Ricky Vot sebagai eksekusi sedangkan lainnya bertugas memantau situasi. Selain mengincar sepeda motor yang terparkir di luar rumah, kawanan curanmor ini juga beraksi di dalam rumah dengan mencari kunci kontak sepeda motor. Setelah berhasil, mereka pun membawa kabur sepeda motor yang terparkir di dalam rumah dan keluar melalui pintu depan. Aksi mereka tidak mengenal waktu baik pagi, siang maupun malam. Di saat ada kesempatan, mereka langsung melakukan aksi pencurian. Dari Ricky Vot, polisi berhasil mengamankan 15 unit sepeda motor dan diduga lebih, tarina dari hasil pemeriksaan, sebagian motor sudah dijual seharga Rp 2.500.000. Uang hasil penjualan motor curian tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan aksi mereka lebih dari 50 kali di beberapa TKP khususnya di Kabupaten Sorong. Untuk komplotannya, tim Reserse sudah mengantongi identitasnya dan akan melakukan penengkapan yang mana mereka semua berdomisili di kota Sorong. Hasim Kelirai, Jawa M. Channel